Kisah lain yang sama sekali berbeda datang dari Ayu Tingting, penyanyi dangdut yang melejit lewat tembang alamat palsu ini sedang dilanda kesepian berat. Sudah hampir seminggu orang tuanya berada di tanah suci, sedang Enji tak pernah terlihat kamera menemani Ayu atau bahkan berkunjung. Rasa sepi yang kemudian menjalar menjadi kesedihan semakin terasa karena ia sedang hamil muda. Beruntung di rumahnya selalu ramai oleh keluarga besarnya. Ayu pun kerap mendengarkan voice note dari orang tuanya untuk memupus rindu. Allah selamatkan dia dari dunia dan akhirat dan menjadi haji yang mandu dan mandu. Kita yang ada di sini mendoakan beliau, mudah-mudahan selanjutnya kita berhubung keberkahan di rumah semangat. Sama ibu berangkat haji, selama itu pengajian tetap ada di rumah saya, ngajian gitu. Bukannya maksudnya tujuannya apa, emang udah ciri khas dari tradisi dari keluarga besar saya setiap ada yang berangkat haji. Pasti semuanya di ada, setiap hari alhamdulillah mereka selalu ngabarin. Ibu selalu telfon, ayah juga selalu nelfon saya. Walaupun cuma sebentar-sebentar, tapi ya alhamdulillah saya selalu dapet kabar dari mereka. Jadi ya setiap hari ngabarin sehat kok, alhamdulillah. Ini kita denger suara voice note ibu ya. Maaf, mungkin pulsa ibu belum ngisi pulsa kali di sana. Jadi belum bisa telepon nih. Ibu, sekamu ramai ayah berdua nak. Hotel yang tepat tahun lalu kita kemarin nak. Kita umroh, jadi ya alhamdulillah insyaallah tahulah suruh-suruhnya ya. Lain aja, biar gak liur mulut ibu ini. Gitu, yaudah ibu sholat dulu ya nak. Jangan lupa nanti istirahat kalau udah bisa sholat sunat ya. Tuh kata dia, ibu sekamar sama ayah nak. Katanya kayak gitu. Terus hotelnya di tempat yang kemarin kita umroh. Jadi kayaknya mudah-mudahan ibu tahu udah seluk-beluk jalannya seperti apa. Rasa sepi seolah membuat Ayu Ting-Ting didera kesedihan mendalam. Kabar kondisi rumah tangga atau kerinduannya pada orang tua membuatnya lebih banyak menyendiri di dalam kamar. Di sanalah, di kamar yang menjadi tempat tidur-tiduran bersama ibu nanya, Ayu bermain-main dengan boneka kesayangan. Nah pemirsa, ini biasanya di mana tempat saya sama ibu suka tidur-tiduran. Suka bercanda, suka macem-macem lah disini. Ini boneka waktu kapan gitu, ibu yang beli gitu. Iya ibu suka boneka macan. Itu macan putih dia suka banget deh. Coba deh, ituin deh. Iya dia suka nih itu. Ibu pengen macan katanya. Simpen aja banyakin boneka katanya buat cucu ibu katanya kayak gitu. Macan aslinya bapak saya aja sendiri tuh kayak macan. Kalau lagi galak-galak banget deh. Kadang saya disini, kadang di depan situ bareng-bareng. Saya sih lebih senang ngumpul bareng-bareng ya. Ya kalau sedih, mas sedih pasti adalah ya anak namanya ditinggal orang tua. Pergi jauh gitu kan ibadah aja ya sedih. Tapi ya mikir lagi ya, Alhamdulillah lah gitu, bersyukur gitu. Tentang pernikahannya karena Angie nyaris tidak pernah muncul di kamera menemani Ayu, ya enggan banyak bercerita. Buatnya lebih baik memikirkan janin yang sedang tumbuh di rahimnya, melebihi soal-soal lainnya. Lalu seperti apa perasaan ibu hamil ini sebenarnya? Terutama saya lagi mikirin kandungan saya gitu. Saya gak mau mikirin yang lain gitu. Menurut saya yang gak penting di pikiran saya gak perlu saya pikirin. Jadi yang penting sekarang anak saya sehat, sayangnya pun sehat. Enggak sih, cuma tidur-tidur aja nih. Pas lagi hamil gini jadi malah sering tidur. Lebih senang tidur. Tadi di jalan tidur dari pergi sampai rumah tidur. Suka nangis dia kalau lihat bebim dari ibu. Ya udah sih, ya udah jangan nangis terus. Ibu kan disana beribadah gitu kan. Kita doain aja disini biar lancar, biar selamat sampai tanah air juga gitu. Semua ibu yang hamil itu pasti sedang butuh-butuhin dukungan moral dan moral yang sebesar-besarnya ya. Terutama dari soami biasanya gitu ya. Kemudian kalau kehamilan pertama itu biasanya kan masih excited ya untuk mempersiapkan. Kayak beli baju, beli popo, tempat tidur dan kawan-kawan deh. Terus biasanya cari buku nama, untuk dinamain apa. Biasanya gitu ya, masih yang heboh gitu. Nah ini kalau sampai tidak terjadi seperti itu, bahkan sebaliknya. Nah ini walaupun gak tertunjukkan gitu ya. Tapi biasanya si perempuan hamil ini ya amat sangat merasa dirugikan ya dengan situasi seperti ini. Karena dia gak bisa memenuhi tuntutannya dia aja. Gak bisa, gimana memenuhi tuntutan si bayi gitu. Ya prihatin lah prihatin. Namanya orang-orang, udah dianggap saudara juga kan disini kan. Ya liat ayo kayak gitu ya, cuma ngedoain aja, kasih support kayak gitu-gitu aja. Maksudnya sedih terus kan, kita liat kedepannya gimana ya. Siapa aja yang mau ngedampingin sayang sama saya, ayo ikut ngedampingin saya. Kalau gak mau ya sudah, saya tidak mau naksa. Baik pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir di hadapan Anda dalam Silet. Silahkan Dona, ada berita apa yang akan dikupas Silet siang hari ini? Ya Mila dan pemirsa, Silet siang ini akan mengupas kisah spektakuler dari proses pembuatan kiswah yang menelan biaya mencapai 50 miliar rupiah, proses pembuatan karpet terbesar di dunia, serta biaya pembuatan masjid kubak emas yang akan dirangkum bersama dengan kisah para pesohor yang memutuskan untuk menjadi mualaf dalam Silet sesaat lagi. Wah, seperti apa kira-kira kisah lengkapnya? Saksikan semuanya hanya di Silet sesaat lagi. Dan jangan lupa, saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Jumatnya Jumatnya Jumatnya